Intro Hi everyone, nama saya Michael dan kali ini saya akan sharing yaitu message atau story yang ada di buku yang sangat terkenal oleh Yuval Noah Harari, Sapien so, bagi teman-teman yang sudah membacanya dan belum selesai atau bagi teman-teman yang belum membacanya biarkan saya ambil dari beberapa message dari buku ini dan saya akan jabarkan dan mari kita lihat apakah itu adalah menjadi pesan yang bermanfaat buat kita semua atau hanya sebagai literatur di buku ini saja baik, so, kita mulai saya disini akan menjelaskan soal uang yang kita gunakan pada saat ini tapi pada saat tahun 1519 Hernan Cortes dan pengikutnya menyerbu Meksiko dan orang-orang Meksiko yang dalam hal ini adalah orang lokal menyebut bangsa mereka adalah bangsa Aztek dan orang lokal beranggapan pada logam mulia atau emas adalah bisa membuat dengan logam mulia atau emas mereka bisa membuatnya dengan menjadi perhiasan mereka membuatnya dengan menjadi perhiasan bisa membuat patung dan juga debu emas tersebut dipergunakan untuk alat tukar-menukar oleh bangsa lokal yaitu bangsa Meksiko pada saat itu jadi tidak ada yang luar biasa dan ingat tadi saya mengatakan bahwa tahun 1519 yaitu namanya Hernan Cortes dan para pengikutnya menyerbu Meksiko dan saya lanjut jadi orang asing pada saat itu adalah para pengikut Hernan Cortes dan Hernan Cortes sendiri yang asalnya dari Spanyol orang lokal menyebut yaitu orang Aztek menyebut para orang asing ini adalah bahwa kenapa mereka tergila-gila dengan emas dan mereka melihat perilaku orang Spanyol mereka sudi menukarkan material-material yang sangat bagus untuk hanya mendapatkan emas orang-orang asing bahkan mau menukarkan seperti kokoa atau biji coklat dan juga material-material yang bagus seperti kain untuk mendapatkan emas dan pada saat itu orang lokal menganggap kokoa atau biji coklat dan kain tersebut adalah suatu hal yang sangat-sangat luxury jadi mereka merasa curious atau keinginan tahuan yang tinggi kenapa bangsa Spanyol ini sangat-sangat ingin banget punya hasrat tinggi untuk memiliki emas tersebut jadi mereka penuh dengan pertanyaan jadi pandangan orang lokal emas tidak bisa dimakan emas tidak bisa diminum emas tidak bisa ditenun juga emas terlalu lunak untuk dijadikan senjata jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa dan suatu ketika Cortez ditanya oleh penduduk lokal mengapa kaum Anda sangat-sangat tergila-gila dengan emas dan Cortez menjawab jawaban Cortez adalah karena saya punya penyakit hati dan hanya dengan emaslah penyakit hati saya bisa disembuhkan dan Anda tahu semua bahwa penyakit hati itu dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang pun itu adalah mirip oke nanti saya akan jelaskan lebih dalam dan biarkan saya teruskan dulu di dunia Afro-Asia asal orang Spanyol Afro-Asia mereka telah terobsesi dengan emas itu sudah mewabah jadi bahkan musuh-musuh pun sama bernafosinya untuk mendapatkan emas jadi kira-kira 300 tahun sebelum orang Meksiko ditaklukan leluhurnya yaitu leluhur si Cortez ini dan tentara-tentaranya menggelar perang dan perang ini terjadi dari terjadi yaitu namanya perang agama nih pada saat itu jadi bersimbah darah sangat-sangat banyak hanya untuk melawan kerajaan-kerajaan banyak kelompok-kelompok dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda-beda so ribuan orang meninggal dan tentunya yang tersisa adalah mereka yang menyebut diri mereka adalah pemenang dan pemenang ini adalah terdiri dari kelompok-kelompok tentu yang berbeda-beda ada Kristen, ada Muslim juga pada saat itu so, kaum Kristen pada saat itu menang dan mereka atas kelompok mereka mereka mencetak yang namanya koin dan tentu koin ini diukir dengan sesuatu hal dari atas kepercayaan mereka seperti misalnya adalah mamanya Kristus yaitu mamanya Kristus dengan Maria Magdalena dan waktu itu juga kaum Muslim juga mencetak koin sesuai dengan yaitu kepercayaannya mereka tidak ada Tuhan selain Allah dan yang lain-lain pada saat itu dua manusia yang dengan kepercayaan yang berbeda ini menjadi satu kesamaan mereka yaitu dua-duanya ingin atau suka atau tergiur akan yang namanya adalah koin dua keyakinan yang berbeda tapi sama-sama punya hasrat pada koin di jaman itu dan semua berhasrat pada koin dan koin itu di jaman waktu itu adalah uang di jaman kita sekarang toleransi pada saat itu sudah mulai berkembang dan Muslim Afrika menjual dagangannya dan menerima koin-koin dari orang Kristen yaitu koin tersebut namanya adalah Florin dari Firenze dan juga Dukat dari Venezia dan bahkan kaum Muslim yang berjihad melawan Kristen pada saat itu mereka dengan senang hati menerima pembayaran pajak dalam bentuk koin dan koin-koin ini adalah koin-koin yang diciptakan oleh kaum Kristen yang bahkan bertuliskan yaitu ibunya yang perawan pada saat itu mengapa dua pandangan yang berbeda tapi kalau soal uang atau koin mereka menjadi satu mereka tidak punya kendala dan disinilah jawaban ketika Hernan Cortes bilang bahwa hanya dengan emaslah hati kita akan disembuhkan karena kita punya penyakit hati dan sampai zaman sekarang pun di dunia ini semua orang hampir semua orang merasa kalau mereka tidak punya uang mereka akan sakit hati nah itulah analogi soal kesakitan kesakitan hati karena tidak memiliki emas atau tidak memiliki uang sehingga kalau memiliki emas atau uang maka sakit hati tersebut tersembuhkan pada zaman tersebut adalah pemburu mengumpulkan buruannya dan juga menukarkannya seperti daging ditukar dengan sandal dan juga obat ditukar dengan material yang lainnya juga coba bayangkan kami beri anda cangkang kerang cantik dan kalian beri kami batu api kualitas tinggi so saya punya cangkang kerang yang cantik dan anda mempunyai batu api kualitas tinggi dan kita akhirnya saling bertukar saya membutuhkan batu api dan anda mau gak dengan cangkang yang cantik so ketika oke terjadilah barter dan dua-duanya puas so terjadilah transisi zaman berburu ke zaman pertanian namun revolusi pertanian hampir mirip dengan zaman berburu yaitu mengumpulkan padi mengumpulkan hasil-hasil yang dia tanam dan juga habis itu dia menukarnya dengan komoditi-komoditi yang lain justru jadi mirip dengan waktu zaman berburu so setiap desa pada saat itu adalah satuan ekonomi suasembada jadi masing-masing desa kecil itu saling menolong dan mereka juga ya itu akhirnya terjadi yang namanya adalah utang budi kepada orang yang memberikan kepercayaan mereka dan sehingga mereka saling tolong-melonong so jadi pada saat itu adalah ekonomi suasembada yaitu desa kecil dan akhirnya ada yang menggerakkan dan tentunya akhirnya yang membantu pasti akan dapat sekarang padi dan juga yaitu mereka gunakannya untuk barter barang-barang yang mereka gunakan untuk keluarga yang lebih kecil lagi jadi desa-desa kecil suasembada ekonomi jika orang tua mau berjalan jauh tentu mereka memerlukan alas kaki dan mereka membutuhkan alas kaki mereka cukup membawa beberapa daging dan mereka atau beberapa beras dan mereka pergi ke satu tempat yang tempat bertukar seperti pasar namanya zaman sekarang dan akhirnya mereka mendapatkan yaitu alas kaki jadi dari desa kecil satu dan dengan desa kecil yang lainnya mereka saling bertukar dan jika anak sakit parah di desa kecil menuju ke desa yang lain untuk cari dokter kemungkinan tidak ada karena kebanyakan dokter itu berada di kota so ini terutama pada saat kalau sakit parah dan apa yang terjadi jadi orang tua yang ada di desa kecil tersebut tidak ada jalan lain selain mereka harus berjalan even beratus-ratus kilometer untuk menuju ke kota dan disana mereka harus menemui dokter dan mereka tentu akan barter juga dengan apa yang mereka miliki so kota-kota baru mulai bermunculan kerajaan-kerajaan baru mulai bermunculan juga tentu perbaikan infrastruktur dan banyak pekerja yang akan muncul disana dan tentu anggur anggur maksudnya minuman anggur yang pada saat itu diciptakan oleh daerah lokal di dekat kota tersebut tentu akan sangat nikmat ketika diminum di bar-bar atau di tempat-tempat hiburan tentunya dan apa yang terjadi ketika orang-orang borju atau orang kaya atau mungkin pejabat ingin anggur yang bagus dan mereka tentu akan menyicipi satu anggur dengan anggur yang lain dan apa yang akan terjadi ketika mereka menyicipi satu anggur yang diproduksi dari tanah di dekat kota tersebut dan mereka mengkompare dengan anggur yang diproduksi dari pedesaan-pedesaan kecil yang tadi sehingga mereka bilang bahwa kok ini anggur ini lebih sedap lebih nikmat, lebih wow daripada anggur yang biasa kita minum dari mana anggur ini? oh anggur ini adalah kita ambil dari para petani yang dari desa yang di ujung yang jauh, nanjauh di sana so akhirnya anggur-anggur yang dari desa itu semakin diminati dan sehingga orang-orang di desa kecil yang menciptakan anggur tersebut untuk berdedikasi, untuk fokus lebih lagi untuk menciptakan produksi yang jauh lebih besar jauh lebih bagus, konsisten, kalau bisa lebih bagus, lebih nikmat hasil anggur tersebut untuk dinikmati oleh para petinggi-petinggi yang berada di kota so sekarang kota-kota besar telah berkembang dan membutuhkan komoditas seperti komoditas yang bervariasi tentunya seperti keramik, seperti dokter, seperti anggur, seperti pengacara seperti artis, seperti minyak, zaitun dan mereka ingin menciptakan tentu kawasan teritori yang menjadi tempat pertukaran antara desa-desa kecil dengan juga yaitu desa-desa kecil yang lainnya dan tentu juga menjadi tempat pertukaran di antara desa kecil dengan kota-kota yang besar juga sehingga pertukaran komoditas akan berjalan lebih cepat, lebih bagus so desa kecil, kota sedang, dan kota besar sekarang menjadi sangat-sangat luar biasa perdagangan yang terjadi so, barter terjadi pada ribuan bahkan jutaan orang Ime, coba anda bayangkan 10 orang dengan 10 jenis barang dihasilkan saling barter dan sandal barter dengan 10 buah apel yang berkualitas sedang minuman anggur satu tabung besar mau dibarter dengan 10 apel kalian bayangkan bahwa pembuat apel dengan susah payah menanam dan memelihara dan menjaga mengurus apel tersebut dan pada saat itu apel sangat susah untuk berkembang karena iklim tidak mendukung dan akhirnya banyak yaitu petani-petani apel tidak berhasil untuk memanen sehingga orang ini satu-satunya yang mampu memanen apel dan apa yang terjadi ketika dia mau melakukan barter coba bayangkan, dia ingin mendapatkan yaitu bukan satu tabung anggur besar tapi dia ingin mendapatkan dua tabung anggur besar kenapa yang standarnya tadi cuma satu tabung dia pengen dua karena banyak orang yang tidak bisa panen sehingga dia bilang bahwa wow apel saya masih tetap berkualitas bagus saya mempunyai apel dan banyak orang yang tidak mempunyai apel sehingga saya akan menaikkan harga tersebut so akhirnya bentrok lagi sekarang kita masuk kepada suatu daerah mereka punya suasembada misalnya pangan atau suasembada material-material yang bisa ditanam untuk itu mereka sehingga bisa berkembang secara masyarakat bersosialisasi dengan kota-kota yang lain seperti dalam cerita ini bahwa ketika ada anak yang sakit maka anak yang sakit itu tidak bisa disembuhkan ketika di suatu daerah tidak mempunyai dokter maka mereka harus membawa anak mereka untuk ke kota dan bertemu dengan dokter yang ahli di penyakit-penyakit yang anak itu alami dokter ada di kota tapi wine yang lezat ada di desa terjadilah pertukaran orang terjadilah pertukaran culture dan untuk itu manusia semakin berkembang dan menjadi beradab dan itulah makna yang bisa kita pakai yaitu makna soal emas, koin atau uang dan juga makna soal bersosialisasi, berkembang dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mempelajari skill baru exchange skill dari satu kota ke satu desa sehingga masyarakat ini menjadi luas dan menjadi masyarakat yang bermartabat semoga bermanfaat terima kasih, saya Michael thank you terima kasih terima kasih